Asyadu Allah ilaha illallah Aku bersaksi di bahwa tiada Tuhan selain Allah Aku bersaksi di bahwa tiada Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi di bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah Aku rela bertuhan Allah Aku rela beragama Islam Aku rela beragama Islam Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Aku rela bernabi Muhammad Aku rela bernabi Muhammad Wabil Qur'ani imamu wa Hakamah Wabil Qur'ani imamu wa Hakamah Aku rela berkitab suci Al-Qur'an Aku rela berkitab suci Al-Qur'an Rabbi zidani ilma Rabbi zidani ilma Ya Allah tambahilah ilmuku Ya Allah tambahilah ilmuku Warzukni fahmah Warzukni fahmah Dan pertinggilah kecerdasanku Dan pertinggilah kecerdasanku Amin Amin Ya Allah kabulkanlah permohonanku ini Ya Allah kabulkanlah permohonanku ini Doa untuk kedua orang tua Doa untuk kedua orang tua Serti mereka Menyayangi Di waktu gadis Amin Ya Allah Kabulkanlah segala Berarti Baik, terima kasih Pada Mas Hilmi Yang sudah Memimpin Ikrar pada Pagi hari ini Marilah bersama Kita berhubungkan Dengan doa Doa akan dipimpin oleh Mbak Tanaya Silahkan Mbak Tanaya Untuk memimpin doa Selanjutnya Aduh Menyelik Kepala Pecangkan mata Kekepawannya Ong Mu'udil Hu'udil 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 berlindung kepada Allah dari kudaan dan yang terkutuk dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Alhamdulillah akhir robbil alamin segala puji berkutu Allah dan semesta alam Arrohmanirrohim yang maha pengasih lagi maha penyayang Maliki yang memuasai hari pembalasan ia karena yang maha buduai ya ganas hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan pertolongan ihdina siratan mustafim tunjukkanlah kami jalan yang lurus siratan siratan yang an amin amin Yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikmat Bukan jalannya orang-orang yang engkau meraih Dan bukan pula jalan bagi mereka yang sesat Ya Allah, lapangkanlah dadaku Mudahkanlah urusanku Lepaskanlah kegaguan kita Supaya mereka memahami perkataanku Amin Ya Allah, kabulkanlah segala perhormatan ku ini Terima kasih kepada Pak Tanaya Yang mimpin Tadi kok, suaranya kok pelan semua Yang kedengaran suaranya Mbak Pilu saja Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Untuk mengawali juga Pak Tanjung absen dulu ya Ini yang ada di sekolah Ada berapa anak ini Yang dirumah dulu ya Yang di sekolah masih Posisinya masih berada di masjid Saya absen dulu ya Dari yang nomor kecil dulu Ini berarti Gavrila Pilovia Hadir Terus Lanang Hirsa Pratomo Hadir Pak Bersi Kalia masuk lagi ya Karena ada persiapan Pestasiaga Terus kemudian Mawadah Ada Mohamad Abian Masuk disini ya Mohamad Asif Mohamad Hilmi Mohamad Haidir Hadir Nauren Kisti Aziza Nail Adlan Hadir Pak Raditya Naufal Hadir Bas terang ini Sekali pukul Langsung getar semua Tanaya Alfa Maira Hadir Arfa ya Arfa Maira ya Betul Baik Alhamdulillah Ini ada yang belum dipanggil Udah ya Baik Alhamdulillah Dibahamin Ya Sudah yang Ini Jatah yang Masuk hari ini Dan juga Jatah yang Zoom ini Sebenarnya Lengkap Cuma ada beberapa anak Dua anak yang Belum kelihatan Ya Tapi Untuk yang lain Alhamdulillah Sudah Nah ini Pak Tanjung perlu menyampaikan Ya dalam minggu ini Ya nanti Kan masih ada Hari Apa namanya Kan nanti kita sampai Jumat ya Kalau Pembelajarannya ya Jadi sampai Jumat Jadi hari ini nanti Pak Tanjung akan melakukan Penilaian Menyanyi Ya yang Yang di rumah Ya Menyanyinya di rumah Enak itu Kebetulan Tapi kalau Tidak Besok saya nilai Ya Yang Sekarang kamu melihat Nanti melihat temanmu Menyanyi nanti Biar besok bisa Maksudnya itu Adil Pak Tanjung Jadi nilainya langsung Semua Itu ya Jangan lupa Yang di rumah Besok membawa Apa namanya Perlengkapan yang Harus dibawa Ya untuk Tugas IPS KI4 Yaitu Membuat Klipping tentang Rumah ada Ya jangan lupa ya Besok dibawa Kalau misalkan Kamu membawa Kamu nge-printnya itu Dalam satu lembar HVS Nanti dipotong-potong Nanti Kertas untuk Keterangannya nanti Pak Tanjung yang Memberi Tapi kalau kamu Sudah nge-print Satu lembar Satu gambar Seperti Punyanya Mas Noval kemarin Itu nanti Tinggal nulis Keterangannya Di bawahnya Gitu ya Jadi Jadi kita Fleksibel saja Yang penting Anak-anak semua Membawa tugasnya Gitu ya Pak saya Kelas 4B Oh ya Ini Stephen Darrell Stephen Darrell Tunggu sebentar Mas Stephen Silahkan Diklik Join Kelas 4B Silahkan Diklik Nah Kemarin Kita belajar Tentang apa Masih ingat Mbak Tanaya Masih ingat Kita kemarin Belajar tentang apa Mas Hilmi Mbak Tanaya Listrik Ya Betul Gaya listrik Terus Pak Tanjung Tanya lagi Sama Mas Hilmi Ini untuk review Mas Hilmi Untuk listrik Itu ada Berapa jenis Ada berapa Listrik itu Gaya listrik Ada berapa jenis Jenisnya Listrik Dua Dua ya betul Apa Dua itu apa Listrik Apa Star Star Statis Statis Dan Listrik yang Di Nah Mis Diingat-ingat lagi Listrik statis Kemarin Pak Tanjung Pak Tanjung Contohkan Pakai apa Pakai Penggaris Ingat gak Pakai penggaris Yang digosokkan Di rambut Penggaris Mika Ini bisa menarik Kertas yang ada Yang kita sobek-sobek Itu ya Bisa ditarik Dengan Mika Penggaris Mika Ya Itu listrik Statis Artinya apa Tidak ada arus Yang Kuat Arus Lemah Kemudian ada Listrik Dinamis Arus Dinamis Arusnya Dinamis Berarti ada arus Yang Apa Menjadi Arus Listrik Gitu ya Dan itu cukup Kalau misalkan Dayanya semakin besar Maka semakin Berbahaya Kemarin Pak Tanjung Contohkan Ada hewan Beberapa hewan Yang Memanjat Apa namanya Memanjat Tiang Listrik Kemudian Menyentuh Apa itu Trafo Sampai Jedet Kebakar Terus ada lagi Kemarin Pak Tanjung Lihat lagi Pulang sekolah Lihat Ada Yang orang Naik kereta api Listrik Itu Sampai di atas Kereta api Sampai ke setrom Ngeri juga Itu tentang Listrik Nah tentunya Ya kita Semuanya Ingat ya Tentang materi Yang sudah Disampilkan Bahwa Listrik ini Mempunyai Gaya Gaya itu Merupakan Kekuatan yang Ditimbulkan Dari Dari apa Dari listrik Daya listrik Nah tentunya Ya listrik itu Punya dua muatan Muatannya apa saja Yang tahu Siapa yang tahu Mas Hedir Negatif Ya Negatif Dan Positif Nah Ada dua kutub Berarti ya Muatan positif Dan negatif Kalau Muatan listrik Itu Positif Dengan positif Apa yang terjadi Mas Noval Positif Dan positif Positif Dan positif Tolak Menolak Iya Tolak Menolak Kalau Positif Dan negatif Mas Lanang Coba Jawab Kalau positif Dan negatif Gaya listriknya Akan menjadi Akan Itu Saling Tarik Menarik Jadi Kalau Sama Kutubnya Positif Dan positif Negatif Dan negatif Itu akan Tolak Menolak Kemudian Kalau Positif Dan negatif Kutub yang berbeda Akan tarik Menarik Seperti Kalau Di dalam Apa itu Magnet Itu Ada kutub Positif Dan juga Kutub Negatif Itu untuk Membuktikan Gaya listrik Gaya listrik Gaya magnet Itu Salah satunya Yang mudah Dengan Gaya Magnet Supaya Tidak Berbahaya Nah Kemudian Kita lanjutkan Saya Sekarang Selain itu Kita kemarin Belajar tentang Apa Perubahan Energi Listrik Pak Tanjeng Menyampaikan Bahwa Energi Listrik Ini Energi Listrik Tidak dapat Dimusnahkan Dihilangkan Dihapus Hanya Cuma Bisa Diubah Dari Bentuk Energi Listrik Menjadi Energi Yang Lainnya Tidak Bisa Musnah Jadi Energi Itu Allah Menciptakan Energi Itu Sifatnya Tidak Bisa Habis Tapi Hanya Bisa Diubah Dari Bentuk Satu Ke Bentuk Yang Lain Kemarin Kita Membahas Tentang Apa Perubahan Bentuk 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 Energi Nah Sampai Disini Ada Pertanyaan Belum Teman Teman Sudah Hampir Ke Kelas Ini Review Nanti Kalian Bisa Menyimak Teman Teman Yang Ada Di Kelas Maupun Di Sekolah Nanti Kita Lanjutkan Pembelajaran Hari Ini Gimana Kira-kira Sudah Paham Tentang Apa Yang Disampaikan Kemarin Kalau Sudah Paham Nanti Kita Lanjutkan Di Minggu Ini Insya Allah Nanti Akan Ada Ulangan Ulangan Bahasa Jawa Ulangan Bahasa Jawa Nanti Pak Tanjung Akan Segera Misalnya Meng-share Kapan Kita Ulangan Tapi Dalam Minggu Ini Insya Allah Nanti Akan Ada Ulangan Bahasa Jawa Nah Kan Anak Oke Sambil Mempersiapkan Pak Tanjung Mempersiapkan Kameranya Pada Mati Semua Pak Teman Daring Bersiapkan Daring Juga Hai Bersiapkan Yang Bersiapkan Lohan Bersiapkan ya anak-anak untuk jam pertama ya ini nanti adalah agama ya nanti kita belajar dengan Pak Aziz untuk jam pertama nanti jam ketiga baru nanti belajar dengan Pak Tanjung ya Nah kita lihat jadwalnya ya hari Rabu ag dulu ya agama dulu dua jam kemudian bahasa Jawa terus kemudian baru tematik dua jam tuh ya Nah baik untuk yang nyanyi nanti yang berangkat itu nanti penilaiannya langsung di kelas untuk yang besok yang masih sekarang sedang Zoom menilai nyanyinya juga di di kelas jadi nanti biar adil biar nanti kamu melatih mental untuk berani ya dan ini maju di depan kelas kalau misalkan kamu tampilnya itu nanti di Zoom semua orang berani itu kan enggak ada temennya yang lihat langsung lihatnya lewat virtual jadinya tuh ya jam pertama ini adalah agama kita menunggu Pak Aziz ya kita menunggu ini Pak Aziz sudah hadir ya langsung belajar lagi ini tadi sudah ikrar karena soalnya saya buka terus mau ngapain ya yang di rumah juga yang di online belum pakai Kita langsung saja Pak Aziz Bajar ke depan Silahkan kalian simak dengan baik-baik Pembelajaran hari ini Hari ini nanti Untuk nilai-nilai yang akan saya bagikan Semua ulangan Nilai-nilai tugas Akan saya bagikan Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma Astahna Alal fitratil islam Subhanallah Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Alhamdulillah Hari ini Kita bisa bertemu lagi setelah Berapa minggu yang lalu kita bertemu Oke ya Nah anak Kemarin kita sudah punya planning Sudah punya rencana ya Hari ini ulangan Tapi ternyata Hari ini Kemarin Ada SE Bahwa kita masuknya kembali lagi Seperti awal-awal Kita pandemi pakai hybrid Ya semoga enggak Enggak lama lah Sampai nanti Awal Maret Kembali lagi masuk 100% Ya kalau enggak ya shifting Ya Nah Begini nak Seperti yang sudah dilakukan Teman-teman kalian di kelas 4A Dan kelas 4B Kemarin Ya Bagaimana Pak yang ulangan Yang di rumah Bapak-bapak ulangannya nanti Minggu depan Suaranya buang teriak Jadi gini Karena masuknya itu Selang-seling Ya kalau pas masuk itu Ini kok banyak sekali bertanjung Udah kepindah Udah Udah Oke Sebenar kita tunggu Ya ini Belum di-breakout ya Sebenar Oke Kita kembali lagi Berhatikan anak Jadi kemarin kelas 4A Dan kelas 4B Itu sama-sama ulangan Serentak Jadi nanti Kamu ulangannya Seperti anak kelas 1 Pak Ais bacakan Jadi yang di rumah ya ulangan Yang di kelas juga ulangan Supaya apa Nanti Sama-sama mengerjakan Walaupun Nanti Yang di kelas Langsung dapat soal Tapi nanti Mengerjakannya bareng-bareng Yang di rumah Nah yang di rumah Gimana Pak Ais Yang di rumah Nanti langsung Menjawab Soal Jawabannya saja Di buku Pak A Di buku Tulis agama Ya di buku Kosong agama Nanti langsung Dijawab Jawabannya saja Gitu nak ya Lalu dikumpulkan Kapan Kalau Kalian besok Jatahnya masuk Berarti Silahkan dikumpulkan Ke Pak Tanjung Ya nanti Minta tolong Atau ketua kelasnya Disimpankan dulu Gak ada Ya us ketua ini Hosi ini Wailah Gampang Wah asip Salah satunya Belum gak Yaudah Pes-Pes memberikan amanat Ya Kepada Hosi Nanti yang di rumah Oh tapi Yolah Hosi Sesung Lebih Soal Orang Seperti Pak Tanjung Jadi bingung Pokoknya Dititipkan ke Pak Tanjung Nanti Nanti Misawa akan Pak Ayis Penilai Yang ulangan Tapi yang buku PN-nya Tidak usah Gitu nak ya Yang di rumah Ada yang mau ditanyakan No Sudah Sudah belajar semua Sudah ya Baik Sekarang sebelum Kita ulangan Sebelum kita ulangan Kita cocokkan PR kita dulu Ya nanti langsung Pak Ayis Masukkan nilai Supaya nanti Apa ya Ya yang sujud itu ya Silahkan semuanya dibuka Nanti yang di rumah Silahkan ditulis Kalau betul semuanya Ditulis B10 Kalau salah ya Salah berapa Arya Apa yang buku Buku itu di bawah Mama Pak Apa Di bawah Sekolah Tidak usah Buku yang buku paket Besok tidak usah Dikumpulkan Yang kamu bawa Yang nanti Ulangan hari ini Buku tulisnya ya Tidak kasap Sudah pergi Pak Sudah pergi gimana Ke sekolah Mengerin buku Loh Iya toh Buku Buku Nganumu Berarti sudah Diantar ke sekolah Iya Aku belum menerima Iya Tidak tahu Oh ya Pantesan mamamu Tadi malam W.A.G. itu Pak Ayis Ya toko Bilang iya Ini Pak Ayis Bingung Ini maksudnya Piyong Kan Kalau masuk Enggak usah Dikumpulkan Harusnya Berarti Tidak ada Kok enggak tahu Enggak tahu Kamu Cuma buku tulis Buku tulis Buku tulis itu Isinya apa Yang kamu kumpulin Isinya Yang dulu Yang dulu Oh yang dulu Yowes Tau berarti Yang udah lama Yaudah yang sekarang Sekarang Yuk Udah Sekarang kamu buka Alaman 129 Oke Mas Kenji Kok pakai kaos Mas Kenji Ayo Besok-besok Walaupun Zoom Tetap pakai seragam Ya Sekarang dimaklumi dulu Siapapun Ketika Zoom Kamu kan sekolah Jadi tetap memakai seragam Jangan cuma Atasannya Bawanya celana pendek Jangan Tetap pakai seragam Kan sekolah Walaupun di rumah Kita belajar tertip Walaupun di rumah Ya Mas Kenji Hari ini dimaklumin Tapi besok-besok Pak Ayis berharap Walaupun kita Zoom Hybrid Yang di rumah juga tertip Memakai baju Baju apa Baju seragam Kalau misalkan Baju batiknya Masih dicuci Ya pakai baju yang putih Banyak baju sekolah Itu Mas Kenji Ya Oke Sekarang juga boleh Kalau mau Tidak apa-apa Kan kita belajar Disiplin Oke Bismillahirrahmanirrahim Ya Nanti yang salah Di Apa jenis Di CEN Bukan Alhamdulillah Bosis Bosis Pintar ceriwis Capek Ya Saya nunggu Kenji dulu Kalau tidak dipakai Masukkan ke tas Dipakai Kita nunggu Kenji dulu Ayo Mas Kenji Oh Dibantu BA Pak Ajis Ngomongkan buku PRnya Mas Khaidir Ya Mas Khaidir Dih Dih Berarti kamu di rumah Dih Dih Ini Tanah Ditampilanku Nggak Gini Apa Berarti kamu di rumah Nggak ada buku paket agama Cuma Ini Cuma buku Tulis Ya Wess Nggak apa-apa Wess Ini buku muda Nyampe Besok-besok Dengerin Pak Ajis Besok-besok Kalau Pak Ajis Menyuruh Mengumpulkan Ya rasa Dikumpul K Yang tahu informasikan Kamu Kalau Mama Kan tanya Cuma Iya Iya Tok Ya Esok Dibawa pulang Pokoknya Siapapun Ya Kalau Pak Ajis Tidak mengumumkan Dikumpulkan 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 Kalau tadi malam Jujur Bingung Kalau tidak Dikumpulkan Maksudnya Apa Ini berarti Pak Ajis Memakai bukunya Kaidir Sekaligus Mengecek PR Mu Wess Pn Mas Santai-santai Baik Tapi Bariki ulangan Ludi Yoke Bismillahirrahmanirrahim Kita nunggu Kenji Kelamaan Mas Kenji Nanti Menyusul Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1 Yuk cepat Nomor 1 Bebek Mas Kenji Mas Kenji Cepat Dibuka Halaman 129 Menang Nomor 1 Bebek 2 Bebek Meneh Yang bikin Suka Bebek Nomor 3 3 4 5 6 Apel 3 4 5 6 Apel 3 4 5 6 Apel HB Wess Ya 3 Sampai 6 Apel 7 Cendol 7 Cendol 8 Bebek 9 10 Donat Wess Kaitir Bener Kaby Punya Kaitir Bener Kaby Din Buyu Wess Silahkan Kalau betul Semuanya Dibawahnya Angka 10 Kamu Tulis B 10 Kalau Salah Ya Salah Berapa Gitu Ya Tamren 2 Tempat Tempat Tanjung Ini Kalau Udah Jam 7 43 Bener Nomor 1 Tamren 2 Berhatikan Tidak Ada Searan Ulang Wess Pasang Telinga Kan Telinga Sudah Terpasang Dari Dulu Satu Syukur Dua Sahwi Nomor Tiga Tangga Bonus Karena Nanti Ini Kalau Dibahas Aku Gini Pak Aku Jawaban Lu Tiga Dipuletin Bener Wess Itu Otomatis Tak Bener Perkara Nanti Masuk Baru Tak Lurus Empat Tilawah Lima Perhatikan Ini Semua Nomor Lima Perhatikan Wess Kamu Gak Usah Bilang Jawabanku Gini Semuanya Perhatikan Sekarang Bawahnya Jawabanku Kamu Kasih Dalam Kurung Bacaan Yang Panjang Bacaan Yang Panjang Garis Miring Mengandung Sajda Bacaan Yang Panjang Garis Miring Mengandung Sajda Bias Apapun Jawaban Kamu Hirokan Dulu Bacaan Yang Panjang Garis Miring Ayat Sajda Jawaban Kamu Gak Usah Dihapus Jawaban Kamu Gak Usah Dihapus Tetap Itu Aja Siap Ya Baik Sekarang Yang Tam Tiga Sekarang Yang Tam Tiga Mas Hilmi Di tempatnya Ayang Ya Di tempatnya Ayang Nomor Satu Perhatikan Sujud Yang Dilakukan Karena Mendapat Nikmat Atau Terhindar Dari Bahaya Atau Musibah Jawabannya Nomor Satu Sujud Yang Dilakukan Karena Mendapat Nikmat Atau Terhindar Dari Musibah Atau Bahaya Adakah Jawaban Yang Lain Yang Di rumah Sama Oke Kalau Pengertian Itu Jawabannya Itu Nanti Sujud Tilawah Juga Gitu Apa Sujud Tilawah Itu Sujud Yang Dilakukan Karena Mendengar Atau Membaca Ayat Apa Sujud Sahwi Itu Sujud Yang Dilakukan Karena A Lupa Tidak Membaca B Jadi Kalau Pengertian Itu Sesara Harpian Gitu Tapi Nanti Kalau Ada Soal Apa Perbedaan Sujud Sahwi Sujud Sukur Sujud Tilawah Jawabannya Cukup Simple Sujud Sahwi Dilakukan Di Dalam Sholat Sujud Tilawah Dilakukan Di Dalam Atau Di Luar Sholat Sujud Sukur Hanya Di Luar Sholat Kalau Pertanyaannya Itu Jawabannya Seperti Itu Nanti Jadi Jangan Ditulis Atau Dijawab Pengertian Nomor Dua Kamu Lingkari Nomor Dua Kamu Lingkari Tidak Usah Tanya Kenapa W Tidik Nomor Dua Ma'a Ini Aladi Krika Wase Krika Itu Tapi Karena Ada Jawaban Yang Lain Lagi Ini Ada Lima Jawaban Bacaannya Itu Makanya Tak Suruh Dibuletin Dulu Bonus Tiga Jawabannya Tidak Harus Urut Yang Penting Kalau Jawaban Kamu Sama Dengan Yang Pak Sampaikan Berarti Benar Nomor Tiga Satu Lupa Tidak Membaca Atau Tidak Melakukan Tasahut Awal Dua Ragu-ragu Dalam Bilangan Rokaat Tiga Kelebihan Atau Kekurangan Rokaat Dalam Sholat Jawabannya Itu Ora Uro Terapobo Ada Jawaban Yang Lain Mas Kenji Kamu Duduk Mas Kenji Kok Tak Paran Ini Mas Bapak 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 Mana Mukamu Mas Neil Kok Mukanya Ditutup Ayo Oke Nanti Kameranya Tidak Dijukkan Tidak Tidak Ikut Ulangan Harus Dion Sampai Nanti Selesai Nomor Empat Kapan Kan Cucu Cawi Dilakukan Di Dalam Sholat Jawabannya Berhatikan Pada Tasahut Akhir Sebelum Salam Ya Pada Roka Terakhir Atau Pada Tasahut Akhir Sebelum Salam Pak Tanjung Besok Harus Bawa Asisi Asisi Itu Apa Aksesoris Aksesoris Bisa Diartikan Yang Lain Ace 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 Dilakukan Pada Tasahut Akhir Sebelum Salam Sudah Ini Kok Pada Nulis Belum Mengerjakan PR Atau Dimana Lima Faktor Apa Sajakah Yang Menyebabkan Seseorang Melakukan Sujudi Lawa Jawabannya Karena Membaca Atau Mendengar Bacaan Sajdah Atau Surat Sajdah Karena Membaca Atau Mendengar Ayat Yang Mengandung Bacaan Sajdah Sekarang Langsung Pak Ayus Masukkan Nilai Jujur Jujur Kacang Jujur Kacang Hiju Lionel Rafa Lionel Rafa Raska Sah Anyar Mas Lionel Kamu Breakout Sendiri Masuk Di Kelas 4D Jujur Jadi Sopok Sekarang Sekarang Gitu Ya Tambah Sri Wis Adabnya Menurun Salah Apa Kadang Ngomongannya Agak Melampur Tidak 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 Sekarang Coba Kalau Ada Yang Salah Bilang Karena Salahnya Itu Nanti Beda Kamu Salah Satu Ditamburin Berapa Itu Nanti Pengaruhnya Dinilai Jadi Nanti Kalau Ada Yang Salah Salah Satu Tamburin Berapa Contoh Misalkan Mbak Tanah Salah Satu Tamburin Tiga Nanti Nilainya Beda Mbak Nara Betul Semua Kalau Betul Semua Kan Otomatis 100 Alena Amanta Salah Tamburin 2 Berarti 98 Anisha Salah Satu Tamburin Satu Sama 98 Arya Pemikir Salah Tiga Tamburin Berarti 94 Iya Kan Salah Satu Yaya Eh Hansa Yaya Kek Dedi Wong Jogja Karim Rappapoy Rappapoy Kamu cinta Kamu cinta Budaya Berarti Rappapoy Kalista Salah Satu Tamburin Satu Ira Ira Kek Sementu Ya Hanis Enzi Enzi Amrin Sampai Satu Pilo Pilo Mbak Pilo Kamu sekarang Dinjombor ya Di pondok Pak Alistianah ya Betul Piro Suara Murah Bener Bener Muka Muka Edi Blok Ayo Masuk Matanya Oh Si Betul KP Salah Tanang Mas Lanang Muka Mundi Tanang Betul Berapa Semuanya Ada Semua Jangan Dimatikan Ya Mawa Mawa Wakib 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 Padahal Ibunya Juga Dian Dian PR Mu Yang Sebelum Ini Yang PR Yang Malaikat Coba Minta Tolong Malaikat Mas Dikejap Asyib Barqiyah Saya PR Mu Yang PR Mu Yang Malaikat Yowes Jurum Kamu Dulu Gelung Hilmi Mas Hilmi Betul Berapa Mas Apa Salah 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 Oh Oh Masuk Ga 1112 Mawa Yowes Nail Betul semua Betul semua Tapi tamren Tiga itu saya berikutnya ketiga Kalau pemulukan merupakan Bapak-bapak Naufal Mas Naufal Salah satu tamren satu Oke Mbak Tanaya Tanaya Salah satu tamren tiga Sini kalau Pak Ais Kalau Pak Ais Ini Lionel bisa tak pindah Kan aku harus pindah diri Sekarang Aku nyilai bukunya asif Malaikat Aku minta tolong Maju Bagian Kalau sisa Kembali kanak Cepat kita ngejar waktu Yang di rumah sekarang Persiapkan buku agama tulis Terus kamu kasih judul Uhabab sujud Yuk Uhabab sujud Mose bareng Yang di kelas Silakan ditulis Hari tanggal Basmalah Tanggal 9 Februari Yang di kelas Namanya ditulis Harinya hari Rabu 9 Februari Basmalahnya ditulis Bismillah Singkat Absen juga Yang di rumah Dikasih judul Uhabab sujud Uhabab sujud 9 Februari 2022 Yang di rumah Yang di sini kan Ngejakannya bareng Nanti kalau yang ini Rabu 9 Wes Wes ya Yuk Basmalahnya Semorana basmalah Karohamdelah Rata nilai Udu bisa nulis Basmalah Gampang Yang di rumah Nggak apa-apa Nggak nulis Basmalah Tapi kalau bisa Ditulis Wes ya Ayo Oke Yang di kelas Pokoknya Nomor 1 Sampai 10 Sampai 15 soal 10 Isian singkat Yang 5 Nanti Sebutkan Sebutkan Wes Baca basmalah dulu Bismillahirrahmanirrahim Nomor 1 Sehingga kelas Jumano taku Kan kamu Tak anggap Kayak kelas G C Kan kelas G Dan kelas 2 Kan dibacakan Wes Biar yang di rumah Bisa fokus Kasian Kalau kamu Sudah selesai Yang di rumah Belum Kasian Oke Nah Yang di rumah Berarti besok masuk Ya Wes Makanya nanti Tak titipkan Pak Tanjung ya Besok kamu Minta soal Buat belajar di rumah Tapi yang Ulanganmu hari ini Juga dibawa ke sekolah Itu ya Oke Nomor 1 Jawabannya saja Sujud yang dilakukan Ketika Mendapat Nikmat Atau terhindar Dari bahaya Sujud toko Sujud Yang dilakukan Karena Mendapat Nikmat Atau terhindar Dari Musibah Langsung Mas Mas Kenji Kok Buka buku Ini ulangan Tutup Ayo Ini ulangan Mas Bukunya Singkir Singkir 2 Sujud yang dilakukan Hanya Eh Sorry Sujud yang dilakukan Di dalam Dan di luar Sholat Adalah Sujud apa Yang mendengarkan Ayat itu Harmi Sujud yang dilakukan Di dalam Dan di luar Sholat Ada Kalau Setelah Misalkan Mbak Is baca Ada ABC Ada Ada Papa Turan ABC Dari dulu Dari dulu Agama itu Kalau ulangan Seperti ini Dari Pak Is masuk Jadi Kalau Ada ABC Itu Tidak Semuanya Dari kelas 3 Sampai kelas 6 Ulangannya Gini Tidak ada Abisannya Sampun Nomor Tiga Tiga Itu telu Kalau orang Sunda Tilu Tiga Ketika Dalam Sholat Imam Membaca Surat Yang Mengandung Ini nomor Dua Jawabannya Sama Nomor Tiga Ketika Dalam Sholat Imam Membaca Surat Yang Mengandung Ayat Sajdah Maka Imam Dan Jamaah Disunakan Melakukan Sujud Ketika Sholat Pak Ayis Membaca Surat Al-Alak Ayat Terakhir Itu Mengandung Ayat Sajdah Berarti Pak Ayis Dan Kamu Ketika Sholat Itu Disunakan Melakukan Sujud Apa Tidak Tau Sujud Sunah Yang jelas Sujud Sunah Mas Kenji Kalau Nama Nanya Dijawab Mudah 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 Tapi Nomor 4 Anak Kelas 4C Menjuarai Sepak Bola Antar Kelas 4 Se-Ala Ajar Ganti Kota Salah Dijawab Maka Anak-anak Kelas 4C Disunakan Melakukan Sujud Apa Kelas 4C Menang Futsal Karung 4B Berarti Kelas 4C Saking Seneng Untuk Piala Melakukan Sujud Apa Sujud Ada Apa Dengan Husi Kita Bikin Film Judulnya Ada Apa Dengan Husi Habis Makan Nasi Goreng Mercon Sujud Kalian Menang Lomba Futsal Kelas 4C Menang Terus Kamu Karena Seneng Melakukan Sujud 5 Ketika Sholat Teddy Kurang Kusuk Sehingga Dia Ragu Akan Bilangan Rokaat Dia Ragu Aku Tadi Sudah Dua Ata Tiga Maka Dia Disunakan Melakukan Sujud Apa Ketika Sholat Teddy Ragu Ragu Rokaat Apakah Sudah Tiga Apakah Masih Dua Maka Teddy Disunakan Melakukan Sujud Yang Di Rumah Kalau Kurang Jelas Bisa Apa Bilang Pak Diulang Lagi Gitu Tidak Apa Misalkan Kurang Jelas Tapi Kalau Sudah Jelas Tidak Apa Jelas Ya Kalau Jelas Tangannya Jempol Gini Yang Jelas Apa Kenji Kenji Jelas Kenji 6 Sujud Yang Dilakukan Diluar Sholat Aduk Aku Sujud Yang Hanya Dilakukan Diluar Sholat Alhamdulillah Ini ada hubungannya Dengan Nomor 5 Juga Sujud Yang Dilakukan Diluar Sholat Saja Mas Lanang Bisa Bilang Sampun Pak Onji Saket Dilanjut Saket Mas Lanang Mas Lanang Kan Berasa Jawa Tadinya Orang Sunda Saket Saket Dilanjut Saket Saket Alhamdulillah Dua Sama Menjawab Ya Walaupun Cuman G Sepala Artinya Apa Kita Penggrogel Rasa Mertinggi 7 Nomor 7 G Kimireng G Kimireng Gitu Didengarkan Siru Mok T Ketika Solat Hanif Lupa Ini Bukan Hanif Hanif Ini Angkatan 2010 Sekarang Yang namanya Mas Teddy Sama Hanif Doa nomor 5 Sama 7 Itu murid sini Sekarang Sudah kuliah semester 6 Jadi ini Jadi ini sebenarnya Soal zaman dulu Ketika Solat Hanif Lupa Tidak Membaca Tasahud Awal Ketika Solat Mas Hanif Lupa Tidak Melakukan Tasahud Awal Maka Mas Hanif Disunakan Melakukan Sujud Apa Dia Tidak Melakukan Tasahud Awal Sujud Nggak Tahu Kata Amanta Sujudnya Namanya Nggak Tahu Lupa Tidak Melakukan Tasahud Awal Jawabannya Adalah Sujud Solat Sujud Solat 8 8 G G Sujud Sukur Nah ini Kamu tulis Salah satu Saja Sujud Sukur Dilakukan Apabila Kan ada Dua Dua-duanya Boleh Salah satu Boleh Sujud Sukur Dilakukan Apabila Boleh Satu Boleh Dua-duanya Kan ada Dua sebab Kamu Boleh Menulis Satu Boleh Menulis Dua Ya apabila Mendapat Opo Terhindar Opo Dua-duanya Boleh Salah satu Boleh Dua-duanya Soal Soal Jigendek Sufi Jawabannya Sukur Tilawah Sahwi Jawabannya Jawabannya Dari tadi Cuman Sukur Tilawah Sahwi Banyak Yang Sahwinya Banyak Yang Sukurnya Sembilan Nomor Sembilan Itu Sama Dengan Nomor Enam Sujud Yang Hanya Dilakukan Diluar Sholat Sujud Yang Hanya Dilakukan Diluar Sholat Yang Hanya Dilakukan Diluar Sholat Yang Hanya Diluar Yang Satu Di Dalam Yang Satunya Diluar Yang Hanya Diluar Satu Dua Bingung Bingung 10 Ini Jawabannya Smeh Kodong Menegi Jika Kamu Sholat Dan Rokaatnya Lebih Mas Naupal Sholat Ashar Pas Sholat Terakhir Ternyata Sholatnya Tidak Empat Rokaat Lima Rokaat Tapi Dia Tidak Sengaja Maka Mas Naupal Disunakan Melakukan Sujud Apa Kelebihan Rokaat Intinya Ketika Sholat Rokaatnya Kelebihan Kelebihan Rokaat Ya Haidir Sholat Ashar Sepuluh Rokaat 10 Rokaat Kurang Tiga Rokaat Atau Lima Rokaat Wajar Sepuluh Rokaat Rasulat Ya Haidir Pernah Seribu Seribu Ajaran Sopong Capek Capek Dia Ajarannya Orang Ajarannya Orang Gak Benah Oke Sekarang Kamu Kasih Jarak Satu Baris Kamu Bikin Angka Romawi Dua Dua Tadi kan Tamrin Tapi kan Room Satu Sekarang Room Dua Yang Di Kelas Khusus Yang Di Kelas Silahkan Yang Room Dua Kamu Kerjakan Sendiri Wes Silahkan Yang Di Kelas Yang Tamrin Dua Sekarang Kamu Kerjakan Sendiri Mak Cep Sekarang Yang Di Rumah Yuk Kita Mulai Nomor Satu Benang Yang Berisik Suaranya Tak Ambil Soal Terima Bisa Sambil Sambil Kerja Pikiran Dan Tangannya Mikir Yang Di Rumah Yuk Nomor Setunggal Tulislah Tiga Sebab Seseorang Melakukan Sujud Sahwi A B C A A Obo B Obo C Obo Ada Tiga Sebab Kita Dianjurkan Melakukan Sujud Sahwi Tidak Boten Jawabannya Mawon Tiga Sebab Sujud Sahwi Bon Pak Meniko Diserat Tidak Urut Tidak Apa-apa Yang di Kelas Berhatikan Nomor Tiga Apa Mas Ini Pak Ais Ngomong Yang di Kelas Dulu Yang di Kelas Yang Nomor Tiga Itu Jawaban Sebisamu Tapi Angkanya Kamu Kasih Bulet Nomor Nomor Tiga Kamu Buletin Dulu Tapi Tidak Boleh Kosong Maksudnya Pak Ais Tetap Kamu Jawab Sebisamu Jangan Menghiraukan Salah Apo Bener Tapi Dikasih Lingkaran Tapi Jawaban Sebisamu Nomor Nomor Tiga Jelas Peralih Takut Mene Sudah Selesai Yang di Rumah Oke Tidak 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 Nomor Satu Mas Lanang Kamu Dari Mana Dari Belakang Nomor Satu Mas Lanang Tulislah Tiga Sebab Seseorang Melakukan Sujud Sahwi Tidak Usah Ditulis Soalnya Ada tiga alasan kita disuruh melakukan sujud cahwi Apa saja Kita tunggu masalah 6 Enggak, enggak susah, mudah Aku dari tadi sabar Kan enggak minta dikumpul kan Bolehnya Pak Aiz sampai setengah sembilan Kenapa mukanya Pak Aziz merah Merah merona ya Merah merona Mukamu juga merah Enggak Kayak buah pepaya Mau tak kupas-kupas Mau tak rujak Mas Kenji sama adiknya ya Adiknya enggak sekolah Namanya siapa Ken Adikmu namanya siapa Davin TK besar TK kecil TK mana Nanti SD-nya Al-Azhar ya Nanti SD-nya Al-Azhar ya Adik Davin Nomor dua Nomor dua Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Kenji Kameranya ditutup Sujud syukur adalah Sujud yang dilakukan karena Titik-titik Ditulis Sujud yang dilakukan karena Itu awalnya Sujud yang dilakukan karena Apa? Apa? Sujud syukur adalah Ayo mas Kenji Serius Yang dilakukan karena Titik-titik Apa? Sujud syukur Masak Welali Dulu Menengong Kolek keceplosan Kolek jatimbede Meneng Oke Oke Ayo Kan oke Dibalik Dibalik Ayo Kalau ini harus Dua-duanya ya Karena pengertian Dilakukan karena Apa dan Apa Tapi dalam Satu kalimat Iya harus Kalau ini kan Pengertian Jadi harus dua Yang dilakukan karena Titik-titik Dan titik-titik Harus dua Kalau ini Kalau jawabannya satu Nanti nilainya setengah Pak Aku nulisnya di bawahnya Gak apa-apa Gak apa-apa mas Yang penting benar Bukunya dikasih nama ya Besok ketika dikumpulkan Ben Pak Ayus Gak bingung Namanya siapa Sama nomor absen Kalau gak di depannya ya Di atasnya yang ulangan itu Nomor absen Dan namamu yang penting Kelasnya juga Nomor tiga Nomor tiga yang di rumah Kamu tulis nomornya saja Nomor tiga gitu dok Terus kamu lingkari Yuk Kamu tulis nomor tiga Terus nomornya tiga itu Kamu lingkari Gak usah tanya Gak usah tanya Kenapa pak Pokoknya manut Bisa dilanjut nomor empat G Pak Ngk Matur suun mas lanang Oke nomor sekawan Nomor sekawan Ini agak panjang jawabannya ya Kamu menggunakan bahasanya Nanti pokoknya yang singkat Mudah dibahami Gak usah berbelit-belit jawabannya Yang nomor tiga tolong diulangi Nomor tiga itu kamu tulis Angkanya tiga Lalu kamu buletin Wess gitu dong Mbak Tanaya Bonus nomor tiga soalnya bonus Wess Sekarang nomor empat Bagaimana Cara melakukan sujud sahwi Di dalam sholat Bagaimana Tadi sudah toh Bagaimana cara melakukan sujud sahwi Di dalam sholat Berarti Pasta sahut akhir itu toh Tapi ya cara nih Kita sudah praktek Tapi ya ditulis Ditulis caranya Kalimatnya Kamu sendiri Pokoknya dilakukan Pasta sahut akhir Sebelum apa Oh Gak ngerti Sujudnya sama Tapi dilakukannya kapan Ya Kamu tulis sesimpel mungkin Orasa dua-dua Dua-dua Palambulut Pak Yus Lengoreksi Bimu Ya Bagaimana Cara melakukan sujud sahwi Di dalam sholat Pokoknya Tak kasih tahu Ini di Melakukannya Pas Tahut akhir Tahut akhir itu sebelum apa Melakukannya Pak ulangin Pak soalnya Bagaimana Cara Mas Naufal Melakukan sujud sahwi Di dalam sholat Misalkan Mas Naufal Mau melakukan sujud sahwi Kapan itu Mas Kamu melakukannya Ya Waktu sholat Ya Bener waktu sholat Tapi kan Ada Waktunya Kapan Maksudnya Di tengah-tengah sholat Pokoknya Di tasawud Akhir Selanjutnya Kamu lanjutkan Sendiri Apa si Apa si Kenapa Kan sawas beli baju Maksudnya Aja beli seks Benora Beli warna Tapi nanti Yang keliru Warnanya Selanjutnya Gak apa-apa Eh Kelas 4 tuh Semuanya Belum disuruh Di beli sebrang Muka Ya Di itu Kelas 3 Udah Tapi aku Masuk punya Yang Yang Lama Di TU itu Gini Di TU itu Adanya yang Mbak cewek Dan Warnanya pun Ya Pak Ais Enggak bilang Salah Tapi Bukan itu Makanya Saya Kalau Ketik Gini Tak Seling dulu Ya Sambil Menunggu Oke Kalau Ini Sambil Pramuka Aja Sekalian Kan Pak Ais Juga Nggak Jika Pramuka Kelas Kelas 4 Dan Kelas 3 Itu Sama-sama Siaga Dan Kelas Bajunya Laki-laki Dan Perempuan Itu Sama Yang Membedakan Hanya Tak Bukan Saya Diam dulu Bukan Saya Yang Membedakan Bet Kalau Perempuan Tanda Pandu Dunia Sama Pelantikannya Di Leher Kalau Yang Laki-laki Di Dada Bajunya Sama Jelas Laki-laki Dan Perempuan Bajunya Sama Yang Membedakan Hanya Tanda Bet Misalkan Aku Selak Pengen Beli Baju Males Keluar Beli Di TU Sudah Kamu Beli Yang Laki-laki Tapi Nanti Kamu Dedel Kamu Beli Di Dede Di Operasi Nomor 5 Nomor 5 Perhatikan Untuk Yang Nomor 5 Ini Nanti Jawabannya Bukan Pengertiannya Cukup Dijawab Di Dalam Sholat Atau Di Luar Sholat Atau Di Dalam Dan Di Luar Sholat Gitu Ya Perhatikan Soalnya Apa Perbedaan Sujud Syukur Sujud Sahwi Dan Sujud Tilawah Sekarang Kamu Tulis Dulu Nomor 5 A Sukur Tulis Dulu A Sukur A Sukur Sama Dengan Bawahnya B Sahwi B Sama Dengan C Tilawah Sama Dengan Sekarang Kamu Tulis Jawabannya Bukan Pengertiannya Jadi Kalau Sukur Itu Di Dalam Sholat Apa Di Luar Sholat Paham Ya Kalau Sahwi Jawabannya Cuman Gitu Dok Bukan Sujud Sukur Adalah Sujud Bukan Pengertiannya Yuk Silahkan Di Dalam Apa Di Luar Sholat Jawabannya Gitu Dok Orang Ngerti Jawabannya Apa Seng Mes Rambung Dikumpulkan Hosi Diurutkan Sesuai Absensi Kau Meroneng Hosi Kau Melapun Ngone Hosi Hamdalah Yujul Lali Mora Tak Bede Lu Kelas Papa Tuhan Nulis Hamdalah Ram Ada Catatannya Di Bawah Orang Hamdalah Tak Tulis Catatan Mendapatkan Sekian Karena Nggak Nulis Hamdalah Yang Di rumah Juga Boleh Ditulis Hamdalah Sama Basmala Astagfirullah Bisanya Bismillah Itu Alhamdulillah Aku bisa Mas Nopal Bisa Alhamdulillah Ambil Al-Quran Itu Ada Alhamdul Ayat Ketua Tulisan Alhamdulillah Pak Aiz Nggak Mau Ngasih Contoh W Kelas Papat Nulis Hamdalah Raisa Ken Sengor Rano Hamdalah Poinnya Tidak Dua Jadi Misalkan Kamu Betul Semuanya Nggak Ada Hamdalah Nilainya Nilainya 80 Ken Hamdalah Rano Dianggap Mengurangi Nilainmu Ayo Sabar Sabar Mau Aku Sabar Apa Mas Kenji Nomor 5 Tadi Itu Jawabannya Kalau Di luar Salat Gitu Aja Kan Beda Beda Kalau Syukur Itu Di luar Salat Di dalam Salat Kalau Sawi Gitu Kere Kamu Menurut Kamu Sudut Itu Dilakukan Di luar Di dalam Bitu Salat Apa Nil Bisa Bisa Harap Tomas Kalau Kamu Bingung Ambil Al-Quran Nyontuh Al-Quran Punya Al-Quran Terdi Rumah Selamat Sambil Sambil Diinget Ingat Kelas 4 Bismillah Raisa Alhamdulillah Raisa Bukunya Besok Kelupaan Ketinggalan Besok Gak ada Alasan Sekarang Masukkan Ketas Dulu Ojo Di Tok Tok T Jangan Dikeluarkan Besok Kasih Nama Dan Absen Yang Yang di Kelas Silahkan Dikumpulkan Ke Hosi Kamu Yang datang Ke Hosi Kamu Datang Ke Hosi Oke Yang di Rumah Baca Kamdala Dulu Alhamdulillah 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 Boleh pulang Pak Habis Pelajaran Keluar Pulang Pulang Mama pulang Kemana Kamu Sekolah Yaudah Kesinilah Kamu Enggak Mau Naik Gojek Naik Pesan Gojek 10.000 Dari rumah Paling Ambil Buku Cepat Saya Yang di Kelas Kumpulkan Ke Hosi Kamu Datang Ketempat Hosi 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 Itu Panggilan Kesayangannya Hosi Hosi Hanya Pak Hanya Pak Hanya Yang Bila Hosi Yang Lain Gak Boleh Hosi Lalu Tiang Pak Hosi 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 Panggilan Kesayangannya Comel Karena pipinya Sekarang Gemuk Enggak Kalau Kenji Apa Ji Kenji Rauno Apa Kamu Pengen Dipanggil Apa Ji Kalau Nel Nel Sungai Nil Nel Kalau Lanang Apa Nang Laki 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 Boy Kalau Lanang Boy Oke Boy Ini Kalau Mbak Tanah Nanya Atau Mbak Tanah Naya Tanjung Dulu Ya Ayo Hosi Suruh Drumsit Weng Urut Kosen Yang Yang Dirumah Boleh Minum Minum Dulu Boleh Makan Roti Dulu Jadi Rumah Yang Dikalah Juga Boleh Minum Pak Aziz Kok Nggak Minum Minum Kirimin Pesenin Pesenin Gojek Gofood Ya Tidak Mau Pesenin Teh Hangat Itu Minum 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 Anies Duduk Minum 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 Itu Peter Bang Pak Dan Duduk Minum Terbang Baik Bigron Dari Dulu Kok Merdeka Terus Tampok Ganti Mbak Tanah Bahwa Adiknya Itu Lucu Ayo Mukanya Adiknya Lucu Tuh Cowok Pacewe Mbak Cowok Itu Pipinya Comel Pipin 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 Pipinya Tuh Bisa Jalan Belum Eh Cewek Ya Ada Anting Cewek Tapi Rambutnya Masih Pendek Hidhir Kecil Ada Tuh Yang Dulu Gak Comel Hidhir Yang Sebelum Pandemi Dan Sesudah Pandemi Dulu Dulu Pipinya Gak Ada Sekarang Pipinya 2019 Itu Beda Jauh Bawa Dunia Sampai Atas Ini Harusnya Buat harus punya arsip yang asli merah putih hidup di Jalan Yaya Oh saya duduk Oh Arya belum ayo ya itu ada eh ada tanaya kecil ada tanaya junior namanya siapa Mbak namanya siapa namanya Tanaya tanya-tanya sendiri itu namanya siapa kaitin Aijar Sampai ketemu minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayo yonggai kan istirahatnya jam 9 halo 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 yang dari apa kabar apa kabar kalian hari nya Hai kita sekolah aku masuk lagi loh Halo Halo mudah Nографinya kita mau nyanyi lucu namanya siapa si saya kok pada diem udah ada Pak Tanjong ya ini dulu ya sudah siap ini Pak Tanjong ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan ulangan bahwa nilai ulangan kalian jelek-jelek maka perlu saya bagikan supaya kamu tidak terlalu banyak yang di rumah sebut aja Pak sudah siap pembelajaran belum ini kalau belum saya tunggu dulu saya tunggu sampai siap dulu kalau sudah siap baru saya mulai soalnya suaranya Pak Tanjong dengan suaramu sebanyak ini kalah kamu ngomong sendiri Pak Tanjong gak bisa gak kedengeran suaranya apalagi temenku yang ada di zoom ini nanti gak kedengeran baik langsung aja ya bahwa ini nilainya banyak sekali yang jelek-jelek saya panggil aja mawadah saya diri di rumah asif lanang hosi tanaya remidinya berapa Pak nyopal kkm-nya berapa nanti dulu saya bagikan dulu ilmi alena kaya kalista amanda kansa narat filo anissa anissa yan karya nel adren silahkan kembali ke tempat duduknya silahkan kembali ke tempat duduknya kkm-nya 78 78 oke ya baik gak usah gila-gila gak usah gak perlu mengatakan itu ya kalau misalkan nilainmu jelek ya istighfar ya jangan gila-gila astagfirullah berarti perlu apa perlu introspeksi diri dalam bentuk apa harus usahanya lebih adik belajar gitu ya untuk anak-anak ini ada apa Pak yang di sekolah 78 perhatikan sudah saya jawab ya Mas Haider ya bisa menyimak atau sudah mendengar nanti boleh kok Pak oh ya saya jelaskan ya bahwa ya nanti untuk ulangan ini nanti yang nilainya masih di bahagian 78 remedy itu ya tuh ya yang di rumah ini nanti lihat sendiri nilainya ya Nah sekarang ini bahasa Jawa ini saya hanya memberikan pengumuman dulu bahasa Jawa bahwa minggu ini adalah ulangan ya ya besok yang di rumah ya yang di rumah yang sekarang sedang zoom itu besok di sekolah itu selain apa namanya penilaian juga ulangan gitu ya jadi nanti maju tuh piwulan limo ya piwulan limo nah BAPE apa yaitu IJ cerita rakyat gitu ya jadi yang di usikan atau yang sebagai bahan ulangan adalah cerita rakyat ya tentunya disitu nanti yang ditanyakan istilah-istilah kemudian ya kalau itu tegesi tembung ya tegesi tembung terus ada lagi tembuk angel terus wacan jadi kok terus karo bosok romo ini selalu dipelajari ya anak-anak nah ninggon wacan ini mesti panemun panemun utawa bahasa Indonesia itu pesan moral itu kudu iso apa iso boleh pesan moral yang wacan cerita rakyat nah apa sih legenda apa sih bosok romo itu istilah-istilah sing angel kanggu kanu ya jadi kosa kata yang sulit ya seperti kemarin ya ada ya terus istilah-istilah kangono yang bosok jawa sambang monek kembang lampe ya pegindo es grapia lansak fitur teginya tolong dipelajari nah yang pipulang 6 itu ngkau awa edw meh sinau tembang mocopat ya tembang mocopat yang harus dipelajari yaitu sekar gambuh ya sekar gambuh jadi lagu lagu gambuh lagu gambuh neng seni budaya itu gambuh itu jeneng neng laras itu podokaro neng musik podokaro tangga nada gambuh gambuh nah saya ini ya saya jadi nah aku adw mesinau ada guru gotrok guru wilangan guru lagu lansak fiturute yang piwulang 6 ya saya anak-anak ya mengko penilaian nyanyi ini ini kalau ngerja ke tematik rumah adat itu cukup jadi saya bisa jawa saya ini mau Pak Tanjung gurung umum ketok ya sesok ulang jana seng seng mangkat berarti ulangannya dino jum ad ya dino jum ad dino jum ad kelebu nah terus saiki nama edwi arep apa ya mersani penilaian nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke di maju sisi sisi nganggu aksesoris di saratke anak-anak jadi ono telu telu penilaian sisi tempo loro intonasi nomor telu performance jadi nanti yang dinilai di menyanyikan lagu ada tiga yang pertama adalah temponya kecepatan atau tidak yang kedua adalah intonasi nadanya itu fals atau tidak pas tepat nada atau tidak yang ketiga adalah performance performance itu termasuk gerak tubuh aksesoris yang dipakai untuk yang di rumah silahkan kamu menyimak dulu karena besok kamu yang tampil tanaya haidir noval nil hilmi fateh lanang pilo silahkan menyimak nanti untuk besok pagi itu kamu yang tampil ini bonus untuk yang apa namanya yang ada disini nah yang di sekolah silahkan bersiap-siap yang di rumah silahkan menyimak temannya yang sambil menunggu pilihan menyanyi silahkan dikeluarkan tugas tugas tugasnya silahkan sambil dibuat yang dikurangkan di sekolah yang punyanya Oh ya ada kemarin yang diberi keterangan silahkan diberi keterangan ini baterai ini ini mas hadir dapat titipan dari Pak Aziz buku tugasnya nanti pakai perubahan ya ya silahkan ya kenapa yang mau mengumpulkan tugas-tugas silahkan terima kasih terima kasih indonesia 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 nah disitu nanti saya kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Alo? Bapakim 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 Yang tinggi Yang tinggi Kalau misalnya Kalau misalnya Kepas Di belakang Silahkan Siap ya Yang sebelah Menyanyikan Siap Yang semuanya berdiri Ayo Nanti Nanti berdirinya Di belakang Silahkan Ini Nanti ya Menghadap ke Tentu bawahnya gitu loh Kalau saya ada cukup Anissa pas Alina Anissa pas Itu ya Nanti disini Nanti perkenalan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya siapa Nama saya Kansa Jadi Masih akan menyanyikan lagu Sampai Nanti akan saya buat judul Kumpulasi Jadi nanti Jadi nanti Nanti Siap Oke Satu Yuk Nanti ya Nanti gak Suaranya Yuk Yuk siap Anissa yuk Anissa Suara nanti ya Siap Satu Dua Tiga Sampai Merauke Berjajar Pura-pura Sampai Menyamu Menjadi Satu Sampai Jujur Dua Indonesia Tanah Kain Aku Berjanji Menjanji Pala Kain Menjunjung Tanah Air Sampai Air Indonesia Perlu Ingat Nggak 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 Sampai Sampai Merauke Siap Ya Silahkan Semuanya Duduk Sambil Saya Mempersiapkan Backgroundnya Ya Oke Aku Terima kasih. 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 ya nomor absen 7 yuk di dalam bahasa Jawa angka tujuh atau pintu itu maknanya dalam itu itu pitulungan ya berarti ini kita yang maju Mas Yaya dulu karena ini pertolongan untuk yang belum siap itu lho pertolongan jelas itu pitulungan pitulungan kanggo Sopo kanggo singurung siap dan masuk Mas Yaya Mas Yaya Mas Yaya Mas Yaya kita sambut Azwardi Kusuma Wijaya menembakkan diri oke nah disitu terhadapnya ke depan kamu lihatnya dari depan ini anggap aja ini adik-adik PK kamu nyanyinya sama Garuda siap Mas Yaya ya baik silahkan kamera roll and Hai saya ya 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 selamat menikmati oke tempat tangan oke nilainya 90 ya silahkan duduk kembali penampilan kedua penampilan kedua Ananda siapa yang di rumah yang kedua penampilan yang sudah siap adalah Ananda kita sambut ini yang perempuan berarti silahkan maju ke depan justru justru yang belum siap selanjutnya adalah Anisha Ananda Anisha silahkan ke depan Anisha ayo maju maju ayo maju 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 oke silahkan menempatkan diri di stage yang lainnya siap mendengar melihat penampilan Mbak Anisha yang lainnya duduk dulu Mbak Anisha duduk dulu siap oke kamera semuanya tenang dulu kamera roll and action kamera roll and temenmu itu Baruda Pancasila kamu ngomongnya sama Baruda ini adik-adik TK ya siap kamera roll and action action yang di rumah jangan ikut-ikutan bunyi nanti masuk ke dalam recording ya kamera roll and action keras dari sampah sampai selamat menikmati Oke, tepuk tangan untuk Langsung lari Oke, Anissa Performannya 15 Temponya 30, intonasinya 30, berarti nilainya 75 Oke, tepuk tangan untuk Anissa Sorry, sorry 30, 30, 60, 75 Oke Peserta selanjutnya Ini tadi, laki-laki Henis Justru yang gak siap itu malah justru maju Mas Henis Lewat sini Mas Henis Oke, kiri-kiri Kanan ding Sorry, masnya lewat kirinya Pak Tanjung Silahkan menempatkan diri di stage Wah, mantap ini Saya mantap Ya, siap Kamera Roll and action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Tidak Menyanyikan Dari Sabang sampai Tidak Dari Sabang sampai Mending Terjejar Pulau Pulau Sambungannya Indonesia tanah air aku berjanji baru menduduk tanah airku Indonesia ketemu tangan untuk asli Oke selanjutnya perempuan ini ya siap-siap maju ke depan Kalista Kalista maju ke depan ini istirahatnya babelah saja ya biar nanti lebih awal 10 menit kita ya jadi pulangnya lebih awal 10 menit bisa untuk kamu persiapan untuk yang latihan itu kamu berapa latihan puisi setelah pulang sekolah Oh iya boleh-boleh oke Kalista sudah siap dua-dua ya ini 75 75 eh selanjutnya Mbak Kalista silahkan kamera roll and action walaikumsalam selamat menikmati hai 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 berjanji padamu mencucuk tanah airku nah ibu Indonesia eh tepuk tangan untuk Kalista ya performance-nya 15 temponya 30 intonasi 30 kalista nilainya 75 ya baik tidak boleh pinjam-pinjam ya ini harus siap sendiri lagi-lagi sekarang Iya Arya tadi Nelisa pakai masker ya Oh iya nggak apa-apa deh nggak apa-apa ya oke Mas Arya ayo biar nggak malu katanya temannya bergaya oke siap semuanya kamera roll and action ayo 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 ay Sampai, sampai, sampai. Ulang, nangin. Sambung. Sampai, sampai. 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 Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. 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 Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. 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 Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, 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 sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, 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 sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. 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 Sampai, sampai. Sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai. Sampai, sampai.